Assalamualaikum kembali lagi dengan Mak Ekel ya Mak Ekel ini mau masak masak ricah-ricah ayam kesukaannya anak saya yang gungsu itu ya ini mak rebus ya ayamnya nah ini bumbunya udah mak siapi ya mak heliskan ya ada kepuan rawas, jahit sama serai nanti dikasih daun salam ini ayamnya udah udah lunak ya bumbunya tadi mak siapin mak siapin mak ucapin nah ini udah halus ini ya bumbunya ikannya nggak digoreng ya di halipun saja direbus mau meantar ke tempat kerja anak saya ya jadi buat sarapan nanti kasihan ya jarang pulang ya mungkin disana dikasih makanan tapi disuruh masak sendiri ya karena masih bucah nom paling masaknya ya mie, telur mie, telur dikasih kecap ya anakku kasih satu belundung aja ya telurnya udah matang telurnya ya nanti mak kupas mak taruh di situ digumpulkan ya buat bapaknya tina telurnya mak kupas ya semplongkan ya buat bapaknya tina nanti kalau di galang itu mau semua telur mau ikan ayam mau tapi yang ikan kerbunya nggak mau nggak suka di galang sama ikan kerbunya itu ya ini udah matang ya anakku udah matang ya nanti setelah udah rinu rinu ya nanti nanti antar ke tempat kerja anak saya ya ini mak udah mau ke kandang tempat kerja anak saya ya anak-anakku itu baru diisi pertama kali ya ayamnya ya ini mak udah sampai di tempat kandang ayamnya tempat kerja anak saya itu punya pak bimo ya ini saya mau ngasih nasi biar dibuat sarapan ya dua tahap ini ya atas bawah itu mak juga belum lihat gimana dalamnya ayamnya itu tadi mak bawa motor ya itu motor masih ada nasinya di dalam tas perjalanan yang pakai motor mak enggak bisa video ya anak-anakku maaf ya ini mak berusaha ya ini mak mau menuju ke kandang mak berusaha untuk bisa video sendiri ya anak-anakku itu mobilnya bosnya ya ya itu di galang udah sampai biar di bawah di galang nasinya ya ini tak pun julie nanti buat di galang ayo udah bangun semua di mas di sudah bangun tapi yang dua itu mas di yang dua baru bangunin oh ya ini tempatnya ya itu kan ada suara apa ya di selata blower ya blowernya ini pakannya bakan ayamnya ini ada di galang di galang naik ke tingkat ya ada suaranya berisikan anakku maaf ya nanti mak lihat ke ayamnya mak mau naik ya videonya mak matikan dulu nah nah mak udah nyampe di tempat kerja anak saya ya ini ya Allah ini loh ayamnya ada seratus ini wah seratus gimana yang beri berubuan ini wah nyampe sana aduh emak gak tahan baunya aku tahan sangat menyengap ini baunya enak sekali ini tempat kerja anak saya ya dirawat orang tiga atas bawah dua tahap ini mas ayam suka kalau ada ayam ini wah nyarem ya Allah ini mas dipakai ini mas sampai sore berarti ini semua ini ya Allah mudah-mudahan bosnya beruntung banyak ya 5 juta buat ini oke ya Allah tinggi sekali tinggi sekali ya takut takut naik ke tangga ini itu sepeda di galang mana itu 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 apa oh iya kecil dari atas emak bingung sampai atas aduh ya gak kelihatan ya emak yang video kok jadi emak keringatan ini gobius tapi gak kelihatan ya de galang kalau ada naik turun naik turun seperti ini senang ya iya disini enak takut mak pusing kepalanya nah ini sampingnya ditanami padi yang ini kacang ini milik Pak Bimo itu ya sebelahnya padi ini ini juga hampir panen kok anak anak itu ketan ya ini tenaganya anaknya mas dono ini kesukaan anak saya ya rica rica ayam ya sarapan leh mas sarapan mas mas sarapan mas mas saya enak anak khusus yang di dalam makan kamu di sini di sini emang enggak kelihatan enggak apa-apa ya anak-anakku mak yang video kok ayo betul dulu sebelum makan Dek Galang kerupuknya neng kerupuk bu kerupuk pula enak lho neng ya sewek dikok nong-nong abe Dek Galang ikut makan enggak dulu Dek Allahumma bahariklanah timah roya kanal wakinah ada dana amin lulang enak ibu hahaha gak saya izin mas sarapan mas ya gitu ya lulangnya kok ikut turu ganteng anakku hahaha makanya mas mas Agus hahaha udah dapat 15 hari ya ini ini kerjanya ya masih separuh lebih lause enggak dimakan enggak enggak saya dimakan toleh lause pangan yang kerja itu kurus-kurus ya anak soalnya yang gendut keluarga XL itu artinya keluarga besar hahaha makanya channelnya ada XL nya ya itu anak saya yang terakhir gitu ya gemuk gemuk ini temannya kurus kan tapi sehat ya nang amin ya lupa alami hmm hmm kami kerupakan enak enak oh ya aku ngodongnya ini penggoteung ses tog gugupi tog gugupu orang isong gugupu jadi ini emaknya enggak kelihatan ya enggak apa-apa emak yang jadi penerjemah makan siap mas makan siap mas rasa isin mas biasa wey apa itu dari desa mantan dari desa hmm di galang juga udah habis ya mantap mantap perica-ricanya mas masaan itu enak semua loh mas cobain cicipi mas yang mana ini saya enggak tahu ya enggak kenal mas sama sampaian mas digoy itu udah apa mak tetangga sendiri kayak ya mas ya ngetikinin loh mas rasa malu kalau kamera tau mas lah seneng wikar rica-rica ayo mas sarapan mas sampai sarapan mas nah ini loh yang satu ini orang mana mas orang mana mas sampai orang mana oh bempet ternyata ya ganteng sendiri ya malu ini anak was payu jernih udah berkeluarga udah punya anak mas belum sabar nanti juga punya lama-lama ayo mas sarapan mas pencok-pencok kok biasa kerjuan ini mas pinter berarti ngerawat tewasan api-api ayam mas ya tempatnya seperti ini ya anakku saya itu tidurnya ini pakai tinker ya sabar ya nang cari uang buat apa buat apa buat cari cewek buat rapi buat rapi buat rapi ya kita tahu mulai mas ratu mulai ya kalau bisa bisa soalnya kesehatan pintar di wk yang belajar ini anakku kalau Mas Digo ini belajar sampai tahu kerja berarti udah belajar udah bisa udah kencang emak belum lihat ayam yang dibawa kok ya emak mau lihat ayam yang dibawa emak udah turun tadi ya takut ya gemetaran emak di bawah udah tadi turun emak ya takut muter emak ini mau lihat yang ke sini ya ternyata ngeri kerja anak saya ya ini Pak Tres memperbaiki apa diesel ya orang-orang juga nanti orang-orang orang-orang ini yang kandang yang yang bawah ya mak masuk ini ya Allah ini umurnya baru 15 hari ya anakku ya mudah-mudahan Pak Binyok Pak Bimo dapat untung yang banyak ya jangan ada yang mati marmayamnya ya ya Allah Pak Bimo mudah-mudahan sukses Pak Sampai sama ya ini tempat kerja anak saya ini di tempatnya Pak Bima Pak Bimo Marum ya Mak udah lihat tempat kerjaan anak saya ya enggak apa-apa jemput lepuknya sekian mau dek kalang dicucuk ayam enggak juga enaknya Pak Tresno ya Sapa namanya lepuknya 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 ini ya mak udah lihat kerjaan anak saya memelihara ayam ini ya ya ini mak mak udah selesai mak mau pulang ya mak kiri cukup sekian lain banyak terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe salam alaikum ini udah mau pulang mak ya nang hati-hati kalau berjaya Iya Assalamualaikum Assalamualaikum